Malam sedingin air, dan bulan sedingin es. Li Qingshan berjalan melewati bayang-bayang pepohonan. Tiba-tiba, dia mendengar suara pedang menembus udara. Lampu merah menyala di halaman di depannya. Dia berjalan mendekat dan melihat seorang wanita berlatih ilmu pedang. Dia memandangnya sebentar dan menggelengkan kepalanya, ada yang tidak beres. Fei Hong berbalik karena terkejut, Vila Master, kamu keluar. Iya, kamu Fei Hong, kan? Li Qingshan sedikit terganggu. Jika bukan karena pedang berapi itu, dia tidak akan mengenalinya. Vila Master masih mengingatku. Fei Hong terkejut. Vila Master, ada apa? Ilmu pedangmu salah. Tapi aku berlatih sesuai dengan panduan ilmu pedang. Apa yang kamu latih berbeda? Selain itu, panduan ilmu pedang salah. Vila Master, tolong beritahu saya. Fei Hong segera menawarkan pedang berapi itu dengan kedua tangannya. Li Qingshan meliriknya dan dengan santai menerima pedang api yang menghanguskan, mengayunkannya perlahan. Gerakannya lamban dan lamban, bukan karena dia ingin menunjukkan jalur pedang padanya, tapi karena meskipun kekuatannya telah pulih cukup banyak, dia masih lebih lemah darinya. Di matanya, dia merasa seolah-olah dia berada di surga dan bumi. Pedang tersembunyi langit dan bumi adalah ilmu pedang paling cemerlang yang pernah ditemukan Li Qingshan. Ketika dikembangkan ke tingkat tertinggi, segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Dia bisa menjadi sangat lembut dan lemah lembut, atau sangat kuat. Namun, ironisnya ketika dia mendarat di dunia kecil ini, segala sesuatu di dunia ini tidak berguna baginya. Emosinya berfluktuasi, dan momentum pedangnya juga terhenti. Dia tiba-tiba berbalik, apakah kamu punya pedang? Sepertinya ada kilatan petir. Fei Hong terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah tatapannya. Dalam kegelapan, ada cahaya seperti arang. Vila Master, ini Vila Dewa Kera. Bagaimana bisa ada pisau? Lampunya kembali redup. Li Qingshan mengembalikan pedang api itu padanya. Lupakan. Lanjutkan berlatih. Dia berbalik dan terus berjalan. Vila Master, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Li Qingshan berbalik. Fei Hong memberitahunya apa yang terjadi pada siang hari. Dia ragu-ragu. Apakah menurutmu aku harus berlatih ilmu pedang? Bagaimana saya tahu? Li Qingshan merentangkan tangannya. Hah. Di mata Fei Hong, dia dipenuhi dengan misteri. Dia praktis maha kuasa. Ilmu pedangmu tidak benar. Aku bisa mengajarimu. Anda harus memilih jalan Anda sendiri. Tapi bagaimana aku harus memilih? Orang yang memegang pedang akan mati oleh pedang. Semuanya benar. Berlatih ilmu pedang berarti seseorang akan berlumuran darah dan bahkan mungkin mati di jalanan. Memang lebih baik menjadi burung kenari. Apalagi lebih santai dan nyaman. Tapi menurutku kamu tidak bisa menempuh jalan ini. Mengapa? Karena kamu bukan idiot. Aku tidak. Bodoh. Fei Hong tertegun. Itulah sebabnya kamu tidak berlatih pedang. Anda akan menyesalinya seumur hidup Anda. Anda bahkan tidak memiliki apa yang mereka miliki. Saya mengerti. Saya bukan orang bodoh. Fei Hong tersenyum. Serigala memakan daging dan anjing memakan kotoran. Setiap orang punya cara hidup masing-masing. Jika Anda berlatih ilmu pedang dengan baik, meskipun Anda akan menikah di kemudian hari, keluarga suami Anda harus bersikap sopan kepada Anda. Dengan kesempatan yang diberikan dari surga, Anda sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menangkapnya. Hanya saja kamu tidak sanggup menanggung kesulitannya, namun kamu tetap mengatakan bahwa kedamaian adalah sebuah berkah. Anda berhak makan kotoran selama sisa hidup Anda. Fei Hong mendengarkan dia berbicara tentang garpu dan omong kosong. Itu benar-benar kotor, tapi dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia tidak bisa menahan tawa. Vila Master, kamu terlalu menarik. Tapi aku tidak akan menikah. Saya ingin menguasai ilmu pedang yang tiada taraf dan mendobrak kehampaan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Master seperti Hou Hong Tau tidak berani membicarakannya. Tapi keluar dari mulut seorang gadis yang hampir tidak punya apa-apa, itu adalah mimpi. Apa yang terjadi setelah kamu memecahkan kekosongan? Ini, Fei Hong terdiam. Darahnya awalnya mendidih, tetapi saat ini, ada sedikit rasa dingin di angin malam. Sulitnya sebuah mimpi bukan hanya karena lika-liku jalan, tapi juga karena tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi setelah mimpi itu terwujud. Bagaimana jika setelah memecahkan kehampaan, dia diasingkan selamanya? Bagaimana jika dia ditelan oleh iblis yang kuat saat dia tiba di dunia lain? Dalam aspek ini, di atas surga ke-9, miliknya tidak jauh lebih baik daripada menghancurkan kekosongan miliknya. Kamu perlahan bisa mengetahuinya sendiri. Li Qing Shan pergi dengan tangan di belakang punggung. Fei Hong melihat ke belakang dan merasakan gelombang kesusahan. Dia akhirnya memecahkan suatu masalah, tapi kemudian dia melemparkan masalah yang lebih besar padanya. Dia tidak bisa mengerti setelah berpikir beberapa saat. Lupakan saja, aku akan memikirkannya ketika saatnya tiba. Lihat aku menguasai ilmu pedang yang tiada taraf dan membuat wanita bodoh itu menyesalinya. Orang lain dapat memilih untuk tidak memikirkan beberapa masalah, tetapi Li Qing Shan harus memikirkannya. Kegagalan kecil ini bukanlah sebuah pukulan sama sekali dibandingkan dengan cobaan hidup dan mati yang dialaminya, namun kebetulan saja menimbulkan keraguan terdalam di hatinya dalam situasi ini. Apa yang menunggunya di atas surga ke-9? Bahkan jika dia memiliki kegigihan iblis banteng, keberanian iblis harimau, dan kerja keras ribuan tahun, itu semua pada akhirnya akan menjadi ilusi. Atau, seperti yang dikatakan Raja Kerang dari Laut Meraj, dunia pada awalnya hanyalah ilusi. Semuanya hanyalah ocehan orang lain dalam mimpinya. Li Qing Shan berjalan ke sisi kolam. Bulan Purnama terpantul di kolam, seolah ingin dekat dengan seseorang. Tiba-tiba, hatinya tergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan mengambil bulan Purnama itu. Namun, airnya beriak dan dengan lembut melingkari ujung jarinya. Cahaya bulan ikut bergerak bersamanya. Bulan dicermin secara alami berada di luar jangkauan. Pikirannya benar-benar tertarik oleh riak bulan. Dia mengulurkan tangan lagi, tapi gagal lagi. Hanya air yang mengalir melalui celah di antara jari-jarinya. Saat air menjadi tenang, bulan Purnama kembali mengembun di permukaan air. Kekecewaannya segera berubah menjadi harapan. Dia begitu serius dalam setiap usahanya sehingga dia melupakan semua yang ada di sekitarnya, termasuk semua kegagalan yang baru saja dialaminya. Dia melakukan hal-hal bodoh yang bahkan seorang anak kecil pun tidak akan melakukannya. Setelah berkali-kali mencoba, dia tiba-tiba menyadari, tunggu, itu tidak benar. Sekarang sedang musim dingin. Mengapa kolamnya tidak membeku? Dalam sekejap mata, kolam itu tertutup oleh es. Bahkan bulan yang cerah pun tertutup awan gelap. Lingkungannya gelap dan sunyi. Li Qing San tercengang. Dia tersenyum pahit, apakah aku sudah gila? Sampai sekarang pun, dia masih merindukan bulan di dalam air. Dengan ketulusan seorang bayi yang baru lahir, ia begitu lembut dan dekat sehingga ia ingin menggendongnya. Seperti sambaran petir yang membelah langit malam, sebuah bayangan tiba-tiba menyala di lautan kesadaran yang dalam. Seekor kera hitam tergantung terbalik. Ia mengulurkan lengannya yang panjang seolah sedang memancing sesuatu. Terdengar nyanyian, kera pemancing setan di bulan menjadi kosong. Sejumlah besar informasi mengalir keluar dari lautan kesadaran dan berubah menjadi seni memancing setan kera di bulan. Benar sekali, ini adalah transformasi kelima dari sembilan transformasi iblis dan dewa, transformasi iblis kera. Namun, Li Qing Shan tidak bisa tertawa. Dia bergumam, kera pemancing setan di bulan menjadi kosong, kosong. Berbeda dengan transformasi setan kerbau dan transformasi setan harimau, setan kera tidak memiliki ketekunan seperti setan kerbau, juga tidak memiliki ambisi setan harimau untuk bertarung melawan langit dan bumi. Itu tidak memiliki sedikitpun aura tragis. Adegan itu bahkan mengandung banyak kepolosan. Kera hanya ingin memancing bulan di dalam air. Ini ditakdirkan menjadi ilusi. Namun, ia sama sekali tidak menyadarinya. Ia mencoba tanpa henti hingga akhir zaman. Bukankah ini merupakan kesedihan yang luar biasa? 1182 Awan gelap menyelimuti langit, dan salju halus turun. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya. Tidak ada hal baik yang bisa dikatakan tentang transformasi iblis ini. Keras kepala iblis kerbau, hirup ikut iblis harimau, dan kini kebodohan iblis kera. Kakak Niu, oh kakak Niu, apa yang ingin kamu katakan padaku? Berdasarkan pengalaman kultivasi sebelumnya, dia mengetahui bahwa semangat yang terkandung dalam perubahan jenis baru bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dalam semalam, jadi dia berhenti berpikir keras. Jalan itu ada di bawah kakinya, dan dia terus bergerak maju. Dia percaya suatu saat dia akan mengerti apa arti bulan di dalam air. Li Qing Shan melolong panjang. Raungannya terus-menerus, mengaduk-aduk salju yang turun di langit, namun berbeda dengan keganasan auman harimau yang sombong. Kera melolong. Semua orang di dalam dan di luar vila terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sudah lama tidak mendengar kera ini melolong. Dulu, Raja Keraputi suka melolong. Jika bukan karena arti dari lolongannya yang sangat berbeda, orang akan hampir mengira bahwa jiwa Raja Keraputi telah dibangkitkan dan berkeliaran di sekitar vila. Raungan Raja Keraputi selalu tajam dan nyaring, dengan arogansi kesepian yang memandang rendah dunia. Sebaliknya, lolongan ini sangat luas dan jauh, penuh perubahan, penuh keajaiban, tetapi setelah mendengarkan dalam waktu lama, mau tak mau orang merasa sedih. Di atas menara, Gu Yanying membanting tangannya ke pagar batu dan melihat ke arah lolongan itu. Namun, awan gelap menutupi bulan, dan keadaan menjadi gelap. Apakah anak ini telah memahami sesuatu lagi? Tuan Vila. Fei Hong meletakkan pedang api dan mendengarkan dengan penuh perhatian beberapa saat. Mungkinkah orang seperti itu juga merasa sedih? Raungannya menghilang tertiup angin dan salju. Sosok Li Qing Shan bergerak maju sambil melambaikan tangannya. Matanya penuh semangat dan kecepatan, seolah-olah dia telah menjadi kera besar, dan dia secara resmi mulai mengembangkan seni mencapai bulan iblis kera. Berderap dan melompat, tidak ada serangan yang ganas, dan lebih seperti monyet yang bermain di hutan. Hati Li Qing Shan juga penuh kegembiraan, seolah dia telah kembali ke masa kecilnya. Bahkan ketika dia sendirian, dia tidak merasa bosan, dan dunia ini penuh dengan kehidupan dan hal-hal aneh yang tidak pernah membuatnya cemberut. Ini adalah pertama kalinya dia mengembangkan suatu metode dengan begitu bahagia, dan kekecewaan karena meraih bulan telah lama melampaui langit tertinggi. Tentu saja, mengembangkan metode apapun memerlukan dukungan sumber daya, dan dunia ini pasti tidak bersedia memberinya sedikitpun spirit ki. Namun, dia tidak membutuhkan amal dari siapapun. Dia mengaktifkan jimat ilahi ciptaan hebat dengan sekuat tenaga. Ini melahirkan energi spiritual yang sangat murni. Saat itu beredar dan meleleh di tubuhnya, gerakannya menjadi lebih lincah, dan suara angin bersiul di udara. Pada saat ini, manfaat dunia ini terungkap. Belenggu yang tak terlihat telah menghilangkan semua gangguan. Tidak perlu mempertimbangkan keseimbangan antara dewa dan setan. Hanya menari sepuasnya. Entah itu iblis kerbau, iblis harimau, iblis phoenix, atau penyuruh. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat monyet kecil itu melompat-lompat, tidak mampu mempengaruhinya sedikitpun. Saat langit cerah, Li Qingshan baru saja berhenti. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Transformasi kerai iblis ini sungguh menyenangkan. Sebenarnya ada teknik kultivasi yang menyenangkan di dunia ini. Namun, hampir setengah energi dalam jimat ilahi penciptaan agung telah dikonsumsi tanpa dia sadari. Jumlah kekuatan ini cukup baginya untuk membunuh Raja Keraputi sebanyak 200 kali lipat, dan dia baru saja mulai mengembangkan transformasi iblis kera. Rasanya seperti menggunakan pisau untuk membunuh seseorang. Yang diperlukan hanyalah pukulan lembut pada bilahnya, tetapi untuk menempa pisau berharga yang telah ditempa ratusan kali, pisau itu harus ditempa seratus kali. Mengingat kembali ketika dia berada di Jiu Shu, minum anggur dan makan daging juga dianggap sebagai kultivasi, dan dia telah mengonsumsi ginseng roh dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah dia mempunyai seluruh dunia yang mendukungnya. Sekarang setelah dia meninggalkan Jiu Shu, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, di dunia ini, hanya ibu yang baik. Anak tanpa ibu bagaikan sehelai rumput. Namun, setidaknya dia telah menemukan jalannya. Selama dia bisa menjual legenda Raja Keraputi kepada dunia, apakah dia harus khawatir tidak memiliki cukup kemauan? Sebelum meninggalkan dunia ini, dia setidaknya harus menguasai tingkat pertama transformasi kera iblis dan menguasai kemampuan magis bawaan. Dia tiba-tiba merasa tubuhnya agak aneh. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menyadari bahwa lengannya menjadi lebih panjang. Telapak tangannya juga menjadi lebih panjang, dan lapisan rambut halus tumbuh di atasnya. Dia segera menyentuh wajahnya, dan mulutnya tampak sedikit menonjol. Heh, kalau begini terus, aku akan benar-benar menjadi monyet. Tapi setidaknya aku masih terlihat seperti manusia kecil. Mata Li Qingshan menyapu dan melihat kolam yang membeku. Dia melompat, merentangkan lengannya yang panjang, dan merobek udara dengan jari-jarinya. Dengan dentang, sepotong es sekeras besi terkoyak dan dihancurkan menjadi bubuk. Dia mengangkat tangannya dengan ringan lagi, dan salju yang berserakan sepertinya tersedot ke tangannya. Dia mengepalkannya menjadi bola salju, dan dengan lemparan yang kuat, bola itu menghilang ke langit malam. Gu Yanying sedang menatap ke dalam kegelapan yang dalam ketika sebuah titik putih tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Bola itu dengan cepat membesar, dan sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya terkena bola udara dingin. Kepingan salju beterbangan kemana-mana, dan dia terlempar. Bajingan ini. Li Qingshan meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa keras. Mulai hari ini dan seterusnya, ada beberapa diskusi di vila. Tuan vila sepertinya sudah gila. Pertama, dia mengubah papan nama APDiti Vila menjadi APDimen Vila. Dia bahkan mengubahnya sendiri. Dia menulis dua kata yang sangat jelek di selembar kertas putih dan menempelkannya di papan nama dengan air liurnya. Ya, dengan air liurnya. Untungnya saat itu musim dingin, jadi cepat membeku. Kalau tidak, ia akan tertiup angin gunung. Mereka yang melihat papan nama baru untuk pertama kalinya tercengang, tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Tidak ada yang mengerti mengapa dia mengubah Vila Dewa Kera menjadi Iblis Kera. Apakah dia sengaja melakukannya sebaliknya? Ia juga suka memanjat dan melompat di dinding batu yang curam dan dingin, diiringi lolongan Kera yang aneh dan tawa yang aneh. Terkadang, dia tiba-tiba melompat dari tepi tebing hingga membuat orang ketakutan. Beberapa orang mengatakan bahwa karena dia telah memakan inti yaur Raja Kera Putih maka dia menjadi semakin seperti monyet, tetapi orang-orang akan segera membantah bahwa bahkan Raja Kera Putih pun tidak terlihat seperti monyet. Terlebih lagi, kepribadiannya menjadi semakin temperamental. Beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba mengumpulkan semua orang untuk jamuan makan, tetapi pada akhirnya, hanya ada buah-buahan di meja semua orang. Meskipun buah-buahan sangat berharga pada saat ini, mejanya dipenuhi dengan anggur dan daging. Dia makan dan minum sepuasnya, seolah ingin membalas semua orang yang mengatakan dia mirip monyet. Di jamuan makan, seorang pendekar pedang muda menggerutu karena ketidakpuasan. Ia segera melemparkan gelas anggur yang terbuat dari tengkorak Raja Kera Putih itu ke arah pemuda itu, hingga kepalanya pecah hingga berdarah. Tepat ketika semua orang mengira dia akan marah dan memulai pembantaian, dia tertawa dan memberikan cangkir anggur kepada pemuda itu, mengatakan bahwa dia telah mengikatnya dengan darah. Semua orang masih ingat ekspresi wajah pemuda itu saat itu, tapi mereka tidak bisa menggambarkannya. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa sebuah wajah dapat mengungkapkan rasa takut, malu, terkejut, dan terkejut pada saat yang bersamaan. Pemuda itu sedang mempertimbangkan apakah akan memohon belas kasihan, namun tiba-tiba merasa bersyukur. Pada akhirnya, dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Belakangan, semua orang menjadi sedikit iri padanya. Dia bisa mendapatkan tengkorak Raja Kera Putih hanya dengan menghancurkan kepalanya. Beberapa pendekar pedang dari keluarga kaya dan berkuasa menawarinya harga setinggi langit, namun dia menolak menjualnya karena dia juga berasal dari keluarga kaya dan berkuasa. Bu Yanying juga sangat menderita. Ketika Li Qingshan secara misterius mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu padanya, lalu membawanya ke bawah tembok. Melalui lubang kecil di dinding, ia melihat gambar sekelompok wanita sedang mandi. Dia ingin mencekiknya. Nak, aku tahu kamu ingin merasakan sifat Kera, tapi kamu tidak perlu terlalu asyik berlatih. 1183 Mata Li Qingshan bersinar. Ada puluhan ribu lubang kecil di puncak curam di bawah kakinya. Itu semua adalah goresan yang ditinggalkan tangannya. Dia telah berkali-kali tertipu oleh kehendak surga. Batu-batu runtuh di tangannya, angin dan salju menyerangnya dari belakang. Dia harus beradaptasi dengan situasi tersebut. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan hancur berkeping-keping. Namun, dia belum pernah menggunakan jimat ilahi penciptaan agung atau kehilangan senyuman di wajahnya. Dia sangat senang. Itu bukan karena sifat iblis dari iblis Kera. Itu karena dia histeris melakukan apapun yang dia inginkan. Itu mengingatkannya pada perasaan aslinya. Dia ingat betapa engganya dia ketika kematian datang. Dia menghabiskan hidup singkatnya dalam keadaan biasa-biasa saja. Dia ingat betapa bahagianya dia ketika dia dilahirkan kembali. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengecewakan hidup ini. Saat itu, yang dia pikirkan hanyalah hidup sepuasnya dalam 100 tahun kehidupan. Tanpa disadari, apa yang dimilikinya sudah jauh melebihi apa yang diinginkannya pada awalnya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa besar dan umur yang panjang, jadi mengapa dia takut sekarang? Keberhasilan, kegagalan, dan kekosongan tidak bisa dihindari di dunia. Apakah para dewa dan Buddha benar-benar abadi? Siapa atau apa yang pada akhirnya bukan ilusi? Apa salahnya memancing di bulan? Kehendak surga mempermainkan manusia. Mengapa peduli dengan hasilnya? Jika bulan di dalam air begitu bergerak, cobalah yang terbaik untuk memancingnya. Gu Yanying sepertinya mengerti. Dia terdiam beberapa saat. Dia menepuk pundaknya dan berkata, Terima kasih. Mendengarkan suara air yang datang dari sebelah, dia tiba-tiba tertawa, Kalau kamu tidak terlalu banyak berpikir, itu sangat menarik. Tapi, dia mengeluarkan rock feather dan melambaikannya dengan lembut. Retakan, dinding batu itu bergerak ke atas dan ke bawah dan runtuh. Airnya beriak deras, dan tubuh putih itu membeku di tengah kabut yang meninggi. Hanya dengan cara ini aku bisa melihat dengan jelas. Dalam serangkaian teriakan, Gu Yanying melambaikan kipasnya dan pergi. Dia terpeleset dan tiba-tiba terjatuh ke belakang. Li Qingshan mengulurkan lengannya dan menangkap pinggangnya. Surga yang jahat ini seratus kali lebih keras kepala darimu. Gu Yanying mengertakan gigi. Selama dia menghabiskan waktu di menara, dia harus berhati-hati kemana-mana, hampir melupakan kesialannya. Haha, saya kebetulan ingin bersaing dengannya. Li Qingshan tersenyum. Baiklah, kamu sudah menjadi liar selama beberapa waktu. Kembalilah bersamaku untuk menulis novel. Bukankah kita sudah punya? Aku akan berjalan-jalan di halaman depan. Li Qingshan pusing membayangkan duduk di sana dan menulis dengan pena. Lebih menarik lagi mendaki tebing terjal. Aku tidak peduli dengan latihanmu, tapi kamu sangat bosan hari ini sehingga membawaku ke sini untuk melihat ini. Jelas sekali bahwa dia telah mencapai kemacetan. Kekuatan harapan dalam jimat ilahi penciptaan agung tidaklah cukup. Gu Yanying meraih lengan panjangnya. Mata tajamnya menatapnya. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Li Qingshan tersenyum. Dia telah memanjat tebing selama beberapa hari terakhir dan telah mendorong kekuatan iblis kerah hingga batasnya. Itu bagus. Jangan lupa, Anda seorang novelis. Saya tidak akan lupa. Sebelum musim semi mendatang, kita harus melakukan persiapan yang cukup. Iya tentu saja. Bisakah kamu membantuku berdiri sekarang? Gu Yanying berbaring dilekukan lengan Li Qingshan dan terlibat dalam percakapan serius ini. Latar belakang di belakangnya adalah bak mandi yang berantakan. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Angin dan awan di langit berubah. Kepingan salju berjatuhan dan berhenti, dan angin gunung menderu-deru tanpa henti. Musim dingin di utara sangat panjang, tetapi tanpa disadari, es mulai mencair dengan tenang, dan tetesan air jernih berjatuhan. Ledakan. Kilatan petir menyambar di langit, dan seluruh vila berguncang. Semua orang di vila merasa seolah-olah guntur meledak di telinga mereka. Ketika mereka pulih dari keterkejutannya, terdengar teriakan kejutan di dalam vila. Oh tidak, menara itu tersambar petir. Arainya rusak. Mata dari arai itu pasti terkena. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Di mana kedua tuan vila itu? Mereka masih di dalam menara. Awan gelap menggantung rendah di langit. Setelah guntur musim semi, lebih banyak ilat muncul di awan, dan semuanya turun ke menara tinggi. Petir itu berputar dan menyebar di dinding batu. Mungkinkah ini kesengsaraan surgawi kenaikan? Di ruang rahasia bawah tanah menara tinggi, Li Qingshan dan Gu Yanying tahu betul bahwa ini bukanlah kesengsaraan surgawi, tetapi hanya badai petir biasa. Itu kebetulan terjadi di langit di atas vila, dan kebetulan mereka datang mengejar mereka. Raungan yang memekakkan telinga bergema di ruang rahasia. Anda beruntung. Jika tidak, jika Anda terkena, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Li Qingshan berteriak sekeras-kerasnya. Gu Yanying berlatih di atap hampir setiap hari, tanpa perlindungan dari angin dan salju. Hari ini, dia tidak pergi ke sana. Dia membawanya untuk memeriksa harta karun di ruang rahasia, sebagai persiapan untuk keluar gunung dan menghindari bencana ini. Ini bukan keberuntungan. Saya mengamati awan setiap hari. Jika aku tidak membawamu ke sini, Anda akan terbunuh di luar. Gu Yanying juga berteriak. Dia suka terbang sejak dia masih kecil, jadi dia tahu segala macam perubahan di awan. Awan petir sangat berbeda dari awan biasa. Begitu dia melihat perubahan di langit, dia buru-buru membawa Li Qingshan ke sini. Ini adalah tempat terendah, terkeras, dan teraman di vila. Kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Kejutan. Gu Yanying tersenyum tipis. Kejutkan pantatku. Li Qingshan memutar matanya, tapi senyuman Gu Yanying membeku. Dia menunjuk ke belakangnya dan berteriak, hati-hati dengan petir. Bagaimana mungkin ada petir di sini? Dia bahkan menutup pintu batu berat ruang rahasia itu. Li Qingshan mengira dia sedang bercanda, tetapi ketika dia melihat ke belakang, bola petir entah bagaimana melewati pintu batu dan bergerak tanpa suara. Udara dipenuhi bau aneh. Berengsek. Ledakan. Petir dahsyat memenuhi ruang rahasia. Setelah sekian lama, awan petir menghilang, dan pintu batu terbuka. Li Qingshan dan Gu Yanying keluar dengan wajah tertutup debu. Lebih dari separuh menara di atasnya telah runtuh. Api berkobar di vila, dan orang-orang bergegas bola balik, mencoba memadamkan api. Namun barusan, saat petir sedang mengamuk, beberapa orang tewas tersambar, dan tidak ada yang berani keluar. Kini api sudah menyebar seluruhnya. Bahkan master bawaan tidak bisa berbuat apa-apa. Angin gunung bersiul, dan angin menyulut api, mengubah vila menjadi lautan api. Puncak yang sepi itu seperti obor yang menyala, dan apinya dapat terlihat dari jarak ratusan mil. Oh tidak, novelku. Ekspresi Li Qingshan berubah. Dia menghabiskan sepanjang musim dingin untuk menulis hingga jilid kelima dari biografi besar Raja Kraputi, dan menyuruh anak buahnya menyalin puluhan ribu eksemplar. Sekarang dengan adanya api, semuanya berakhir. Jangan khawatir, saya sudah perintahkan orang untuk mengemasnya dan menguburnya di dalam tanah. Api tidak akan membakarnya, dan air tidak akan menenggelamkannya. Li Qingshan menjadi tenang. Baru saja, dia harus menggunakan jimat ilahi ciptaan agung untuk menyelamatkan hidupnya, dan itu telah menghabiskan banyak kekuatan kemauan. Itu sudah sangat berbahaya, dan setelah habis, dia hanya bisa bertarung dengan tangan kosong dan mempertaruhkan nyawanya melawan surga. Keduanya berdiri di tengah kobaran api. Pilar asap hitam membubung ke langit dan berputar di atas puncak gunung. Itu seperti seekor naga hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menatap tajam ke arah mereka. Bu Yanying menatap ke langit. Sepertinya surga mendesak kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Li Qingshan berkata, kalau begitu ayo pergi dan membuat keributan. Biarkan dunia mengetahui nama saya, Li Qingshan, harimau keturunan, dan Anda, Gu Yanying, elang terbang. Eh, bisakah kita tidak menambahkan dua nama panggilan ini? 1184. Asap masih melekat di udara. Vila Gunung Dewa Kera, yang dulunya terkenal di utara, kini hancur. Fei Hong bergegas melewati halaman yang hancur dan tiba di bawah menara yang runtuh. Yang dia lihat hanyalah Li Qingshan yang duduk di tangga tinggi. Dia serius dan tersenyum. Gu Yanying berdiri di sampingnya, menatap kekejauhan. Pakaiannya acak-acakan seolah-olah dia akan tertiup angin. Dia merasa lega. Dia tidak melihat kekecewaan di wajah mereka, yang membuatnya semakin mengagumi mereka. Fei Hong, kamu di sini. Li Qingshan menyapanya seolah-olah itu terjadi pada hari lain. Pemimpin vila, untungnya kamu baik-baik saja. Banyak saudari yang terbakar sampai mati. Fei Hong menghela nafas. Dia merasa jijik ketika memikirkan tubuh yang terbakar. Fei Hong tersenyum pahit. Jika seni bela dirinya tidak meningkat akhir-akhir ini, dia pasti sudah terbunuh juga. Li Qingshan melihat wajahnya dipenuhi asap. Dia tersenyum. Sepertinya seni bela diri ada manfaatnya. Ya. Hancur, semuanya hancur. Pemimpin vila, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yuan Fei Fei berlari sambil menangis. Dia ingin menjadi penjaga vila selama sisa hidupnya. Sekarang, semuanya berubah menjadi abu. Siapa namamu? Li Qingshan berteriak dan berdiri perlahan. Lengannya jatuh ke lutut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meraung ke langit. Raungannya bergema di puncak gunung. Semua orang berkumpul. Pendekar pedang dari halaman luar tidak menderita kerugian apapun. Selain satu orang malang yang terbunuh oleh petir, yang lainnya selamat. Lebih dari sepuluh orang dari halaman dalam tewas. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki energi internal dan melarikan diri. Malam gelap, dan bayangan berkelap-kelip. Di bawah pengawasan semua orang. Li Qingshan merentangkan tangannya dan menunjuk ke langit. Dia bertanya dengan keras, tahukah kamu mengapa badai petir ini datang? Semua orang terdiam. Dia menepuk dadanya. Itu datang untukku. Awalnya, semua orang mengira badai petir ini ada hubungannya dengan Li Qingshan dan yang lainnya. Namun, saat dia mengatakannya sendiri, mereka merasa itu terlalu sombong. Bagaimana manusia fana bisa memicu kekuatan surgawi seperti itu? Langit terkutuk ini ingin aku mati. Tahukah kamu kenapa? Mata kuning jingga Li Qingshan melihat sekeliling. Akhirnya, seseorang mau tidak mau bertanya, mengapa? Karena aku akan melakukan sesuatu yang hebat. Apa itu? Siapa yang masih ingat slogan kami? Terbang merah, katakan. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dipelajari, dan setiap orang memiliki sesuatu untuk dipraktikan. Iya, itu dia. Aku akan turun gunung sekarang. Ubah kata-kata ini menjadi kenyataan. Saya ingin menyebarkan buku saya ke seluruh dunia. Biarkan semua orang di dunia. Mereka semua bisa berlatih seni bela diri terkuat dan seni terhebat. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa kata-katanya benar-benar tulus dan bukan lelucon. Ini bahkan lebih gila dari gabungan semua hal yang telah dia lakukan di vila. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun karena keagungannya yang biasa. Manor Lord, Anda benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah Anda akan menjadi musuh semua keluarga dan sekte bangsawan di dunia? Seorang pendekar pedang mencoba menghalangi Li Qingshan. Pemuda itulah yang kepalanya dipukul oleh Li Qingshan. Saya ingat Anda berasal dari keluarga bangsawan. Wajah Li Qingshan menjadi gelap. Pemuda itu sedikit menyesal, tetapi dia menahan diri dan berkata, itu adalah keluarga simen di wilayah barat. Ini hanya pendapat pribadi saya, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga. Lanjutkan. Ini adalah pinggiran peradaban. Tak seorang pun peduli dengan apa yang ingin kau lakukan, Heichler. Tapi jika biografi besar Raja Kraputi disebarkan ke seluruh dunia, semua sekte dan aliran pedang akan binasa. Tidak, bukan hanya sekte dan sekolah pedang. Ketika saatnya tiba, semua sekte dan keluarga bangsawan di dunia akan berkumpul untuk menyerang Anda. Saya harap Manor Lord akan berpikir dua kali. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam, dan keringat dingin perlahan mengalir dari dahinya. Konsekuensinya sangat serius bahkan dia tidak memikirkannya sebelum berbicara. Dia hanya berharap kali ini itu adalah tengkorak. Pendekar pedang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Hanya ada beberapa metode di dunia yang dapat dibandingkan dengan teknik pedang Kraputi. Jika penjelasan dalam biografi Raja Kraputi ditambahkan, maka itu tidak ada bandingannya di dunia. Jika benar seperti yang dikatakan Li Qingshan, dan bukunya tersebar siapa yang mau belajar dari seorang master. Bahkan tidak akan ada seorang guru pun yang bisa dibicarakan. Bahkan seorang penduduk desa pegunungan dapat membunuh murid sekte terkenal dan keluarga bangsawan selama dia memiliki pemahaman dan ketekunan yang cukup. Ada banyak cerita seperti itu di dunia seni bela diri. Para jenius muda kadang-kadang mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan tiba-tiba muncul seperti komet, menjadi bahan pembicaraan orang. Tapi hal seperti itu jarang terjadi dalam 100 tahun. Semua orang jenius ini memiliki tuan dan akhirnya menjadi tuan sendiri, atau mereka mendirikan sekte atau keluarga bangsawan mereka sendiri. Jika hal seperti itu menjadi norma, tatanan dunia seni bela diri akan runtuh sepenuhnya dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata yang bagus. Li Qingxian melambaikan tangannya dan cahaya dingin menembus udara, melesat ke arah pemuda itu. Murid pemuda itu menyusut dan dia tidak punya waktu untuk menghunus pedangnya. Dia berpikir dalam hati, hidupku sudah berakhir. Namun, cahaya dingin melesat di udara membentuk busur dan menusuk tepat di bawah kakinya. Kau punya nyali, nak, untuk berani berbicara belak-belakan. Pedang baja sejati Raja Keraputi adalah milikmu. Terima kasih, terima kasih, tuan rumah. Pemuda itu terkejut dan bahagia, dan mata orang banyak dipenuhi rasa iri. Tapi aku ingin bermusuhan dengan semua sekte dan keluarga bangsawan di dunia. Li Qingxian berkata dengan bangga. Faktanya, Gu Yanying sudah mengatakan ini sebelumnya, dan dia mengatakannya dengan lebih jelas. Dia meminjam metode Pedang Keraputi untuk menyebarkan novel tersebut, dan itu adalah jalan pintas yang dapat dengan cepat mengumpulkan kekuatan kemauan, tapi dia juga harus membayar harga untuk itu. Seni bela diri berkembang pesat di dunia ini, tetapi buku-buku seni bela diri yang paling penting dimonopoli oleh ribuan sekte dan keluarga bangsawan, besar dan kecil. Tanpa pertemuan yang tidak disengaja, seorang anak petani tidak akan pernah bisa menang melawan tuan muda dari keluarga bangsawan meskipun dia berlatih seumur hidup. Bahkan di dalam sekte dan keluarga bangsawan, mereka dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda, sekte luar, sekte dalam, dan cabang langsung, membentuk sistem yang stabil. Intinya seringkali merupakan seni rahasia atau beberapa jenis seni bela diri. Tindakan Li Qingxian pasti akan menantang tatanan dunia yang telah berumur ribuan tahun. Ditambah dengan ejekannya sendiri, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Tapi kenapa dia melakukan ini? Tidak ada yang bisa mengerti mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu berat dan tidak bermanfaat. Ini demi keadilan. Melihat dunia seni bela diri, berapa banyak pahlawan dan pahlawan muda yang berjuang demi ketenaran dan kekayaan, namun berapa banyak hal baik yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka. Mereka yang disebut pahlawan hutan mengaku merampok orang kaya dan membantu orang miskin, tapi berapa banyak keluarga kaya dan miskin yang bisa mereka rampok. Belum lagi yang dilakukan orang-orang tersebut seperti bersedekah kepada pengemis. Mereka bahkan tidak memandang manusia sebagai manusia, mereka hanyalah alat untuk kepuasan diri sendiri. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada dunia apa jalan ksatria yang sebenarnya, apa arti sebenarnya merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Saya ingin memberi semua yang lemah kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, saya ingin memberi semua orang miskin kesempatan untuk menjadi master yang tiada taranya. Saya bermimpi suatu hari nanti, tidak akan ada bias sektarian, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Semua makhluk hidup bersaing untuk mendapatkan kebebasan, dan setiap orang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan karir. Biarkan mereka yang terlahir mulia dan tinggi tercengang. Keluarga dan sekte aristokrat hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar. Menghadapi tren umum yang bergulir ini, bahkan kehendak misterius surga tidak dapat menghentikannya. Mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang menentang saya akan mati. Hari ini, aku akan melawan surga. 1185 Pada saat ini, dia sepertinya telah menjadi kombinasi antara Tuhan dan Iblis, keadilan dan kejahatan, ksatria dan tirani, pejuang dan orang gila, semuanya menyatu menjadi satu tubuh. Di bawah sinar matahari pagi yang cemerlang, tampaknya bahkan surga pun tidak tahu apakah harus menghancurkannya atau membantunya berhasil. Waktunya tepat. Sudut bibir Gu Yanying sedikit melengkung. Dia dengan cerdik menyembunyikan tujuan sebenarnya dan kemudian memalsukan alasan mengapa dia ditolak oleh dunia ini. Dia tidak menyangka anak laki-laki yang suka menyendiri ini akan begitu banyak akal. Namun, dia ingat bahwa dia tidak pernah pandai menampilkan pertunjukan. Namun, dia mampu mengucapkan kata-kata yang berdarah panas dan penuh gairah. Bahkan dia sendiri sedikit bersemangat setelah mendengarnya. Mungkinkah dia mengamati dengan cermat dan melihat bahwa matanya menyala-nyala karena tekat. Bahkan dia tidak bisa menemukan jejak kebohongan di dalamnya. Mungkinkah dia serius? Dia tiba-tiba teringat beberapa bulan yang lalu ketika dia mengeluh tentang surga yang nakal. Dia tersenyum dan berkata, saya baru saja akan bersaing dengannya. Matahari merah berangsur-angsur terbit dari timur. Semua orang perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka saat mereka merenung dalam diam. Dia merasa takut dan kaget, tapi juga mendambakannya. Seorang pendekar pedang parubaya tiba-tiba berkata, Manor Lord Benar. Apa hebatnya klan dan sekte? Mengapa mereka dilahirkan satu tingkat lebih tinggi dari yang lain? Untuk memasuki vila gunung Dewa Kera dan mempelajari ilmu pedang, dia telah menghabiskan hampir 10 tahun mengumpulkan harta yang cukup untuk dipersembahkan kepada Raja Kraputi. Namun, dia telah melewati usia optimal untuk mempelajari ilmu pedang, dan hanya ada sedikit harapan baginya untuk menerobos ke alam bawaan. Selain itu, dia dipandang rendah oleh pendekar pedang dari keluarga dan sekte bangsawan di vila ini. Dia sudah lama menahan rasa kesal. Namun, teknik pedang Kraputi Li Qingxian telah memberinya harapan untuk menjadi master yang tiada taranya. Saya juga bersedia mengikuti Manor Lord. Segera setelah itu, beberapa pendekar pedang berteriak. Mereka semua berasal dari hutan belantara. Kekuatannya biasa-biasa saja, dan dia bahkan belum mencapai alam siantian. Yang terpenting, jelas bahwa hanya dengan terus mengikuti Li Qingxian dia akan memiliki kesempatan untuk terus memahami teknik pedang Kraputi. Meskipun biografi besar Raja Kraputi sangat rincin, ada banyak bagian yang memerlukan referensi ke teks aslinya agar dapat benar-benar memahaminya. Namun, sebagian besar pendekar pedang masih ragu-ragu. Mereka semua berasal dari keluarga dan sekte bangsawan. Bagaimana mereka bisa mengarahkan tombaknya melawan rakyatnya sendiri? Vila Lord, kata pendekar pedang muda dari klan Simen itu. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berbicara lagi. Li Qingxian menoleh untuk melihatnya. Hem. Simen Yingji bersedia mengikuti tuan tanah dan mencapai hal-hal besar. Simen Yingji membungkuk dalam-dalam. Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu untuk menolak. Tapi saat sepasang mata oranya itu menatapnya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Jantungnya berdetak kencang, niat membunuhnya terangsang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperketat cengkramannya pada pedang truestil. Ada hal yang bisa dilakukan dua kali, tapi tidak tiga kali. Jika dia terus menentang Mengki kali ini, dia takut dia tidak hanya akan gagal mempelajari permainan pedang keraputi, tetapi hidupnya juga akan berada dalam bahaya. Karena itu, dia dengan cepat mengubah nada bicaranya dan menyatakan dukungannya. Oh, Anda juga berasal dari keluarga bangsawan, saya pikir Anda akan menentangnya. Li Qingxian berkata sambil tersenyum. Dia siap membunuhnya sebagai pengorbanan. Saya melakukan ini untuk melindungi klan Simen. Tidak peduli seberapa kuat klan Simen, bagaimana kita bisa menjadi musuh seluruh dunia. Hanya dengan mengikuti tren umum kita dapat menghindari bencana. Bahkan jika hukum pedang keraputi menyebar ke seluruh dunia, saya percaya bahwa orang-orang klan Simen tidak akan lebih lemah dari yang lain. Dengan Simen Yingji sebagai contoh dan serangkaian alasan yang masuk akal, pendekar pedang lainnya juga menyatakan kesetiaan mereka. Godaan dari hukum pedang keraputi terlalu besar, dan paksaan Li Qingxian terlalu kuat. Saya sangat senang bahwa semua orang berakal sehat dan berakal sehat. Jika ada orang lain yang keberatan, sebaiknya Anda angkat bicara sekarang. Jika Anda tidak angkat bicara hari ini, Anda tidak akan punya kesempatan di masa depan. Li Qingxian mengangguk sedikit, tetapi di dalam hatinya, dia sangat jelas bahwa kesetiaan orang-orang ini tidak ada artinya. Begitu dia menunjukkan kelemahan, dia akan segera membalas. Tapi ini bagian yang menarik. Rasanya seperti mendaki jurang. Jika tidak ada bahaya, apa gunanya? Tuan rumah memiliki ambisi yang besar. Maafkan saya atas kekuatan saya yang dangkal, Tuan rumah. Saya akan pergi sekarang. Seorang lelaki tua kurus mengenakan Jubah Tau berkata dengan lemah. Dia telah mencapai tahap ketujuh siantian, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah dua pelindung. Selain itu, dia adalah tetua agung dari Kuil Kekosongan Misterius, salah satu dari tujuh sekte terbesar di dunia. Penguasa Kuil Kekosongan Misterius juga merupakan saudara juniornya. Apalagi usianya sudah tua. Bahkan jika dia memiliki hukum pedang keraputi, akan sangat sulit bagi budidayanya untuk maju ke tingkat berikutnya. Tentu saja, dia tidak mau bergabung dengan kapal bajak laut Li Qingshan. Dia diam-diam mengambil keputusan. Begitu dia meninggalkan gunung, dia akan bergegas kembali ke Kuil Kekosongan Misterius. Kemudian, dia akan memberitahu semua praktisi seni bela diri bahwa setan seperti itu telah muncul di utara. Jika dia tidak bisa memberantasnya secepat mungkin, maka dunia seni bela diri pasti akan menghadapi bencana besar, melebihi bencana sebelumnya. Tria bernama Li Qingshan ini tidak ada bandingannya dengan iblis jahat manapun dalam sejarah dunia seni bela diri. Di hadapan ambisinya yang menakutkan, Raja Iblis penari hantu dan Raja Iblis tujuh pembantaian sama baiknya seperti anak-anak. Dia melakukannya bukan untuk hal-hal duniawi, tetapi hanya untuk menimbulkan kekacauan di dunia. Mungkinkah turunnya bintang jahat terjadi karena dia? Bagus, sangat bagus. Aku suka orang yang berani. Siapa lagi? Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Pendekar pedang lainnya sepertinya telah menemukan tulang punggung mereka. Mereka juga menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal. Bahkan ada orang yang membantah Li Qingshan, mengatakan bahwa dia mencari kehancurannya sendiri dan lebih baik berhenti selagi masih dini. Senyuman Li Qingshan menjadi semakin lebar. Tanpa disadari, musim dingin yang panjang telah berlalu sejak dia membunuh pedang api Marcus Hou Hongtau dengan satu telapak tangan. Sejak itu, dia bersikap cukup damai dan tidak membunuh siapapun. Sepertinya dia diremehkan oleh sebagian orang. Di mana pelindung kiri dan kanannya? Manor Lord, perintah apa yang kamu punya? Kedua pelindung itu melangkah maju. Setelah musim dingin, seni pedang mereka meningkat pesat. Untuk melewati kesengsaraan dan menerobos kehampaan, mereka telah memutuskan untuk mengikuti Li Qingshan untuk sementara waktu. Bunuh mereka untukku. Li Qingshan dengan ringan melambaikan tangannya. Ini, pelindung kiri dan kanan ragu-ragu. Jika mereka menyerang, mereka akan membentuk pertikaian darah yang tidak dapat didamaikan dengan kuil kekosongan misterius. Li Qingshan, apakah kamu ingin membunuh kami semua? Kata lelaki tua kurus itu dengan marah. Saya sudah mengatakan bahwa mereka yang mengikuti saya akan makmur dan mereka yang menentang saya akan binasa. Apakah menurut Anda saya bercanda? Pelindung, tunggu apa lagi? Jika Anda tidak ingin mengambil tindakan, biarkan saya melakukannya sendiri. Pelindung kiri dan kanan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka serentak teringat tumpukan bangkai kera di depan gerbang istana beberapa bulan lalu. Dia bukan lagi penguasa istana yang riang dan tidak bisa dijelaskan, tapi penguasa dunia seni bela diri. Antara kematian dan kenaikan, tidak ada keraguan. Dengan dentang, dia dengan tegas menghunus pedangnya. Kamu, kamu membantu Harimau melakukan kejahatan. Haha, tak kusangka kamu masih ingat namaku, Harimau keturunan. Li Qing San tertawa terbahak-bahak. Diam, kebenaran Tuan Tanah bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang tua sepertimu. Sekarang setelah Anda menyadari kesalahan Anda dan bertobat, saya mohon maaf kepada Tuan Tanah. Mungkin Anda masih punya kesempatan untuk hidup. Teriak pelindung kanan. Huh, Taoise yang rendah hati ini tidak rakus hidup sepertimu. Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Kuil kekosongan misterius pasti akan membalaskan dendamku. Ayo. Dalam sekejap, pedang ki saling bersilangan dan beberapa kepala jatuh ke tanah. Sesaat kemudian, hanya lelaki tua itu yang tersisa. Dia ditahan oleh dua pelindung dan dibawa ke hadapan Li Qing San. Dia masih mengumpat dan mengumpat. Tuan Bangsawan, mengapa Anda tidak menjadikannya sebagai sandera dan menggunakannya untuk mengancam kuil kekosongan misterius? Li Qing San mengulurkan tangannya dan mengangkat lelaki tua itu tinggi-tinggi ke udara. Kemudian, dia melemparkannya dari tebing. Ceritan panjang dan menyedihkan terdengar, lalu tiba-tiba berhenti. 1186. Li Qing San tiba-tiba berbalik, memperlihatkan taringnya. Wajahnya galak, seperti kera yang marah. Tidak peduli seberapa banyak dia bercanda, kera iblis tetaplah iblis, dan dia dilahirkan dengan sifat iblis. Dia melebarkan mata kuning jingganya dan menatap kedua pelindung Dharma itu. Kalian berdua sampah. Ekspresi para pelindung berubah. Mereka telah menjadi pendekar pedang terkenal selama bertahun-tahun dan tidak pernah dihina seperti ini. Li Qing San mencibir. Apa? Kamu tidak menerimanya. Cara pedang adalah cara membunuh, tetapi kamu bahkan tidak berani membunuh. Apa jadinya kamu jika bukan sampah? Apakah kamu akan menangkap setiap musuh yang kamu temui di masa depan dan menyerahkannya kepadaku? Lalu apa gunanya berlatih? Ulanglah dan menyulam. Wajah para pelindung berganti-ganti antara hijau dan merah, tapi mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki lusinan jiwa mati di bawah pedangnya? Bagaimana mungkin mereka tidak berani membunuh? Aku tahu lelaki tua itu punya status tertentu, jadi kamu takut. Kamu bukan hanya sampah, tapi kamu juga idiot. Jika Anda mendukung saya, kesampingkan semua pikiran yang mengganggu dan ikuti saya. Jika kamu tidak menyukaiku dan ingin membunuhku dan mengambil teknik pedang keraputi, maka kamu harus membunuh orang tua itu untuk mendapatkan kepercayaanku. Sungguh menggelikan bahwa Anda begitu ragu-ragu. Tuan Vila benar, kami tahu kami salah. Kami tidak punya niat mengkhianatimu. Para pelindung menundukkan kepala mereka. Sejak lelaki tua itu jatuh dari tebing, mereka telah menjadi musuh Kuil Suansu, jadi sebaiknya mereka membunuhnya dan memuaskan Li Qingshan. Bagaimanapun, karena dia menyaksikan pedang Dao Chen Xi yang luar biasa dan tiada taranya, sangat mustahil baginya untuk menyerah. Sekarang, dia hanya bisa mengikuti Chen Xi sampai akhir. Kemarahan Li Qingshan segera berubah menjadi kegembiraan. Tidak ada yang lebih baik daripada mampu memperbaiki kesalahan seseorang. Setidaknya aku tidak salah menilaimu. Hati pedangmu bahkan bukan pedang embryonik dan perlu ditempa. Bahkan Raja Keraputi pun tidak bisa melakukan ini. Sekarang, ikuti saya untuk berjuang demi dunia. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Jangan lewatkan itu. Saya tidak akan melewatkannya. Baiklah, besiaplah untuk turun gunung. Li Qingshan melambaikan tangannya dan menoleh ke Gu Yanying. Kamu yang mengaturnya. Gu Yanying mengangkat bahu sedikit dan naik untuk memberi perintah. Hanya dalam beberapa kalimat, dia sudah mengumpulkan semuanya. Dia memobilisasi semua orang. Ada yang pergi mengumpulkan kayu dan membuat kereta luncur, ada yang menggali lumbung dan mengubur periuk untuk menanak nasi, dan ada yang lagi memadamkan api. Mengumpulkan emas dan perak yang tidak takut api dan sebagainya. Akhirnya, dia meminta penjaga kiri dan kanan menjaga ketertiban dan mengawasi semua orang. Menata segala sesuatu secara wajar, rapi, dan saling terkait satu sama lain akan menjadi yang paling efisien. Dia telah menjabat sebagai komandan White Hawk di Komando Rui selama bertahun-tahun, jadi masalah kecil seperti ini jelas tidak akan menyusahkannya. Namun semua orang terkesan dengan kekuatan dan kebijaksanaan mereka. Mungkin dia benar-benar bisa mencapai sesuatu yang hebat. Li Qingshan berdiri dengan tangan disilangkan. Dia senang bisa bebas. Du Yanying berbisik, Qingshan, bukankah ini terlalu intens? Kita bisa merencanakannya secara perlahan. Jika dia tidak memiliki sikap yang begitu mengesankan, bagaimana dia bisa mengguncang hati orang-orang di dunia? Revolusi bukanlah pesta makan malam. Langit mengawasi apa yang dilakukan manusia. Li Qingshan tidak setuju dengan nasib buruk mereka, bahkan jika mereka ingin merencanakannya secara perlahan, pasti akan ada banyak kecelakaan. Pada akhirnya, mereka tetap harus bermusuhan dengan sekte dan klan aristokrat, dan mereka hanya akan menjadi licik dan dicap sebagai bajingan. Lebih baik bagi mereka untuk menonjol secara terbuka, memenangkan hati rakyat, dan berjuang sepuasnya melawan semua musuh dengan kekuatan dunia. Saya pikir yang Anda miliki hanyalah sikap yang mengesankan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan Anda lakukan tanpa saya. Gu Yanying berkata dengan putus asa. Jika mereka ingin menjadi musuh klan dan sekte aristokrat dunia, Tinju Li Qingshan saja tidak cukup. Mereka perlu membangun organisasi yang lengkap dan meminjam semua kekuatan yang mereka bisa untuk berkembang dan berkembang seperti bola salju yang menggelinding. Ada begitu banyak hal yang harus dia selesaikan. Dia juga perlu mempertimbangkan pikiran orang-orang yang tidak dapat diduga. Ini tepat untukmu mendapatkan pengalaman. Li Qingshan menepuk pundaknya. Jika ingin berubah dari Kun menjadi Peng, pertama-tama kamu harus merasakan turbulensi arus bawah dan melawan angin kencang dan ombak. Baru setelah itu kamu bisa bangkit. Itu memang masuk akal, Gu Yanying mau tidak mau tenggelam dalam pikirannya, tapi dia menyadari bahwa senyuman di wajah Li Qingshan persis sama dengan saat dia sedang mengolok-olok. Dia berkata dengan kesal, aku sebenarnya hampir mempercayaimu. Terserah kamu percaya atau tidak, aku sangat berpengalaman dalam aspek ini. Li Qingshan tidak sesumbar. Dia mengembangkan sembilan transformasi iblis dan ilahi, dan dia ingin terus-menerus memahami semangat yang terkandung dalam setiap transformasi. Ketika dia melintasi ruang angkasa, dia memiliki sedikit pemahaman tentang roh Kunpeng. Itu adalah semacam keluasan yang memungkinkan semua sungai mengalir ke laut, tapi tidak memiliki kesabaran dan keheningan seperti penyuruh. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kemauan yang bersemangat. Sekalipun ia menyelam ke kedalaman laut, itu demi bangkit. Bahkan Yi Haiti ingin melepaskan diri dari kekangan. Dia sangat menyukai semangat ini, bahkan merasa sedikit menyesal. Ini karena Kunpeng tidak muncul dalam tiga transformasi tersisa. Baiklah, Gu Yanying bukanlah seorang pengecut. Dia hanya menjadi berhati-hati karena dia tidak berdaya dan baru saja melewati badai petir. Semangat juangnya telah dibangkitkan oleh Li Qingshan. Aku akan bertarung denganmu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, bulu Kunpeng di dadanya berkilat sedikit, seolah-olah sedang meresponsnya. Bagaimana? Aku benar? Bukan. Li Qingshan tersenyum. Saya telah tercerahkan. Gu Yanying membungkuk sedikit. Jangan terlalu sombong. Ambil semua yang ada di ruang rahasia di bawah sana. Baiklah, baiklah. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua kurus kering yang marah menempel erat pada pohon pinus miring di tengah gunung. Itu adalah tetua dari kuil kekosongan mendalam yang telah dilempar Li Qingshan ke bawah gunung. Auranya menjadi lebih kuat. Ternyata, krisis hidup dan mati malah memungkinkannya menerobos kemacetannya dan mencapai alam bawaan lapisan kedelapan. Dia juga membuka titik akupunturnya di sepanjang jalan. Kemudian dia bertemu dengan pohon pinus ini, itulah sebabnya dia berhasil mempertahankan hidupnya. Namun lukanya tidak ringan, sehingga ia tidak berani bertindak gegabuh. Dia berencana menunggu malam tiba sebelum turun gunung dan kembali ke kuil kekosongan mendalam. Langit pasti membantuku, mengizinkanku membunuh iblis jahat dan membalas dendam. Li Qingshan, tunggu saja. Matahari sudah tinggi di langit. Semuanya sudah siap di puncak gunung. Mereka hanya menunggu perintah Li Qingshan untuk berangkat. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan hendak mengumumkan kepergiannya ketika dia tiba-tiba berpikir. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya beberapa orang tidak akan mati jika jatuh dari tebing. Villa Master, semua titik akupuntur orang tua itu telah disegel. Dia pasti sudah mati, kata pelindung kanan. Itu belum pasti. Li Qingshan berjalan ke tepi tebing dan melihat dengan cermat. Melalui kabut tebal, dia memang menemukan sesosok tubuh di tengah gunung. Dia tersenyum dan berkata, apa yang saya katakan? Saya berhati lembut dan tidak membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Kemudian, dia melihat ke kiri dan ke kanan, mengangkat sebuah batu besar dan melemparkannya ke bawah. Dia meleset sekali dan melemparkannya lagi dengan semangat tinggi. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini yang disebut berhati lembut. Sesaat kemudian, teriakan familiar terdengar, tapi jauh lebih pendek. 1187 Meski gerbang megavila tersebut telah hangus oleh asap dan api, namun tetap berdiri tegak. Bahkan kata-kata, iblis kera, yang ditempelkan Li Qingshan dengan air liurnya masih ada. Apakah kamu masih ingat malam bersalju beberapa bulan lalu? Tentu saja kita ingat, Villa Master. Kalau dipikir-pikir, ini masih terasa seperti mimpi. Pernyataan ini disambut dengan gelombang persetujuan. Bukan hanya malam itu yang terasa seperti mimpi, pengalaman beberapa bulan terakhir ini juga terasa seperti mimpi. Sekarang, mereka akan mempunyai mimpi yang lebih gila lagi. Sejujurnya, badai salju itu juga ditujukan padaku. Tapi bukan hanya surga yang malam itu tidak melakukan apapun padaku, aku menjadi lebih kuat semakin aku bertarung, dan dengan bantuanmu, apa yang perlu dikhawatirkan? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Semua orang juga tertawa. Setengah hari yang lalu, ketika mereka mendengar kata-kata serupa, mereka mengira dia sedang menyombongkan diri, tetapi sekarang mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Mereka merasakan semacam semangat heroik bertarung dengan surga, dan tubuhnya bersinar dengan persona dan keberanian yang aneh. Saya jamin semua orang di sini, selama mereka bisa selamat dari cobaan besar ini, pasti akan mampu menembus kehampaan. Li Qingshan menunjuk ke arah kerumunan dan membuat janji yang mengejutkan. Lagi pula, berapa tahun yang dibutuhkan seorang master yang tiada taranya untuk mampu menembus kehampaan untuk tampil di dunia seni bela diri. Itu jelas merupakan pembicaraan yang arogan, tetapi memiliki kekuatan persuasif yang kuat. Melihat semua orang tercengang, dia tertawa lagi. Tetapi apakah kita akan terbunuh oleh petir kesusahan atau tidak, saya tidak bisa menjaminnya. Bahkan jika kita terbunuh oleh petir kesengsaraan, itu lebih baik daripada menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Fei Hong mengangkat tangannya dan berteriak. Jika ada orang di vila yang mengalami peningkatan tercepat dalam seni bela diri, itu adalah dia. Hanya dalam beberapa bulan, dia berubah dari biasa-biasa saja menjadi yang terbaik. Hal ini disebabkan oleh ketekunannya, kemampuannya menanggung kesulitan, dan bakatnya yang baik. Li Qingshan bahkan akan memberinya perlakuan khusus dari waktu ke waktu, memberinya beberapa pil dari ruang rahasia Raja Keraputi. Dia adalah contoh paling jelas saat ini, yang menggoda semua orang. Aku tidak akan mati sebelum aku terbunuh oleh petir kesusahan. Si Men Yingji mencengkeram pedang Truestil dengan erat. Dia merasa sedikit bersemangat, berharap dia bisa bertemu musuh sekarang. Ayo berjuang. Oke, aku akan mengawasimu. Tapi sekarang vilanya sudah hancur, saya bukan lagi pemilik vila. Lalu bagaimana kita harus mengatasinya? Pelindung kanan bertanya, apakah dia benar-benar akan menyebutnya, harimau menuruni gunung? Seekor harimau menuruni gunung yang tampak seperti kera. Bukankah ini lelucon yang berlebihan? Saya akan menjadi pahlawan dan menegakkan keadilan atas nama surga. Hal itu membuat semua yang disebut, pahlawan, sepanjang zaman tersipu malu. Dia harus disebut, Raja Pahlawan. Ya, Yang Mulia, semua orang menjawab dengan keras, darah mereka mendidih. Ini adalah gelar yang seharusnya dimiliki oleh komandan mereka. Hanya satu orang yang merasa tidak puas. Itu adalah Gu Yanying, yang berdiri di samping Li Qingshan. Kalau begitu aku juga tidak ingin dipanggil, Elang Terbang. Lalu kamu ingin dipanggil apa? Raja Elang? Raja Kun? Atau Raja Rok? Tidak satupun dari mereka. Aku akan menyebut diriku, nomor satu di dunia. Gu Yanying tersenyum riang. Kamu, kamu orang nomor satu di dunia seperti apa? Li Qingshan juga tidak puas. Melihat dua tuan vila berdebat, semua orang hanya bisa diam. Ini bahkan lebih arogan daripada, pahlawan Raja. Bahkan di antara para master tak tertandingi dalam sejarah yang mampu menembus kehampaan, tidak ada yang berani menyebut diri mereka sebagai orang nomor satu di dunia. Kamu hanya bisa menyebut dirimu, nomor dua di dunia. Li Qingshan berkata dengan yakin. Semua orang terdiam, jadi mereka hanya berjuang untuk peringkat ini. Namun mereka tidak terkejut sama sekali. Saya tidak peduli. Gu Yanying mengangkat kepalanya dan bahkan tidak melihat ke arah Li Qingshan. Mata Li Qingshan membelalak seperti mata sapi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yang mulia, harap tenang. Saya pikir empat kata, nomor satu di dunia, itu benar. Si Men Yingji melirik Gu Yanying dan segera membuang muka. Tidak peduli berapa kali dia memandangnya, dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Dia telah menentang Li Qingshan dua kali karena dia cemburu. Fei Hong menghela nafas dalam hatinya. Jika dia bukan orang nomor satu dunia, siapa yang bisa disebut orang nomor satu dunia? Li Qingshan juga memahaminya dan berkata sambil tersenyum, itu masuk akal. Jika kamu ingin menjadi nomor satu di dunia, jadilah itu. Saya tidak ingin menggunakan judul seperti ini. Gu Yanying tersenyum, karena vilanya hilang, kita harus membangun kembali geng baru agar semua orang mengenal bawahannya. Saya sudah memikirkan namanya, itu akan disebut Masyarakat Dunia. Aliansi Dunia, seluruh dunia bersatu, nama bagus. Vila punya niat untuk bertahan, tapi Masyarakat Dunia punya ambisi untuk menaklukkan dunia. Pelindung kiri dan kanan berseru kagum. Mereka juga dapat melihat bahwa di masa depan, banyak hal spesifik yang mungkin akan ditangani oleh kecantikan nomor satu di dunia ini. Tunggu, sepertinya kamu adalah pemimpin Masyarakat Dunia, kata Li Qingshan. Benar, akulah pemimpinnya. Gu Yanying menyeringai. Karena hati Kunpengnya terangsang, dia tidak rela bersembunyi di balik Li Qingshan dan menjadi bawahan yang memberi nasehat dan nasehat. Bagaimana dengan saya? Li Qingshan menunjuk hidungnya sendiri. Kamu adalah Raja Ksatria, tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa menjadi wakil pemimpin. Gu Yanying mengangguk. Nak, aku sudah lama menjadi wakil Master Villa, sekarang giliranku. Mata Li Qingshan membelalak seperti lonceng tembaga. Ini tidak adil, seberapa besar villanya. Gu Yanying memiringkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa jumlah orang di sini lebih sedikit daripada di villa aslinya. Soal berapa banyak orang yang bisa dikembangkan, bukankah itu semua terserah saya? Ini sangat adil. Pada akhirnya, Li Qingshan menghela nafas panjang, lupakan, itu semua hanya judul kosong, aku tidak akan bertarung denganmu. Kemudian, Gu Yanying mengambil satu langkah ke depan dan memerintahkan seseorang untuk mengambil pena dan kertas untuk direkam. Dalam waktu singkat, dia mendiktekan 18 aturan masyarakat. Aturan tersebut ringkas dan ketat, dengan imbalan dan hukuman yang jelas. Mereka tidak hanya mempertahankan kewenangan, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan. Itu lebih baik daripada aturan keluarga-keluarga atau sekte bangsawan manapun di dunia. Dalam hal pembuatan undang-undang, siapa yang bisa menandingi kaum legalis? Semuanya, harap ingat 18 aturan ini. Jika kamu melanggarnya, kamu akan disiksa di neraka. Ekspresi Gu Yanying menjadi serius dan menakjubkan. Jubahnya berkibar, dan angin panas bertiup. Dalam sekejap, wanita cantik itu berubah menjadi hakim neraka. Setiap orang merasakan keagungan dan teror yang luar biasa. Pemimpin dunia ini, yang tidak pernah menunjukkan kekuatan apapun dan terlihat lebih lemah dari orang biasa, memiliki keagungan yang demikian. Rasa hormat Li Qingshan terhadapnya bukan hanya karena pesonanya sebagai orang nomor satu di dunia. Mereka semua berkata, bawahanmu patuh. Li Qingshan menoleh ke belakang dan merasakan tidak ada kekuatan nyata di dalamnya. Dia hanya meminjam sedikit nafas, neraka angin panas, tapi itu cukup untuk menakuti orang-orang ini. Sepertinya dia tidak menyianyiakan musim dingin ini. Di bawah terik matahari, sekelompok orang berjalan menuruni gunung. Air perlahan menetes dari pelakat. Dua kata, kerasetan, terangkat oleh angin gunung dan dengan lembut terkoyak, berkibar bersama angin. Mereka mendarat di kaki gunung. Ada seseorang tergeletak di tengah salju tebal. Itu adalah tetua dari Kuil Suansu. Di sampingnya ada pohon pinus patah dan batu besar retak. Wajahnya berlumuran darah, tapi dadanya perlahan naik dan turun. 1188 Meskipun batu yang dilempar Li Qingshan mematahkan pohon pinus, batu itu tidak langsung mengenai dia. Salju tebal yang menumpuk sepanjang musim dingin menyelamatkan nyawanya. Dia kebetulan jatuh ke dalam lubang salju. Seni rahasia awan ungu dari kuil kekosongan misterius memberinya kesempatan untuk hidup. Dapat dikatakan dia sangat beruntung. Namun, dia merasakan kehendak surga dan berpikir, langit membantuku. Jika saya bisa membunuh pencuri ini, saya akan diberkati oleh surga. Mungkin tidak akan sulit bagiku untuk menerobos kehampaan. Tidak, inilah kebenarannya. Aku hanya perlu menyebarkannya. Sialan kamu, kamu tetap tidak akan mati seperti ini. Sebuah omelan familiar tiba-tiba bergema di langit cerah. Wajah Li Kingshan muncul di atas lubang salju, menghalangi langit biru cerah. Ekspresinya marah seolah-olah di alah yang terlempar dari gunung. Kamu, kamu. Matanya melebar. Sebelum dia sempat bereaksi, kakinya ditarik keluar dari lubang salju. Setelah pusing beberapa saat, dinding batu itu berlari ke arahnya. Tidak. Dengan baik, otaknya pecah dan darah berceceran. Sampai jumpa, selamat tinggal, selamat tinggal. Sesaat kemudian, Li Kingshan merebahkan kakinya dengan puas. Memang benar, jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya, jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya. Aku tidak bisa gegabuh. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan kali ini. Dinding batu dan salju ditutupi tinta tebal. Kekacauan berdarah itu tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk menjawabnya. Kehendak langit sangat jelas, jadi hal ini belum tentu buruk. Kita hanya perlu mempertimbangkan skenario terburuk dalam segala hal. Ini akan mempermudah pembuatan rencana. Suara Gu Yanying terdengar, tapi itu berasal dari keranjang besar di punggung Li Kingshan. Nomor satu di dunia, bagaimana rasanya di dalam? Li Kingshan menoleh dan bertanya. Ini sangat nyaman. Akan lebih baik jika Anda bisa berjalan lebih mantap. Gu Yanying tersenyum dan menjulurkan kepalanya, seperti monyet kecil yang berbaring di punggung monyet besar. Keranjang ini dirancang secara pribadi olehnya. Itu ditutupi dengan bulu tebal dan empat tali kuat bersilangan di depan dada Li Kingshan, mengikat keduanya dengan erat. Karena jalan pegunungan terjal dan terdapat banyak harta karun, Li Kingshan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menyarankan agar mereka kembali ke kaki gunung untuk melihatnya, dan benar saja, mereka menemukan sesuatu. Aku ingin bermain aman. Tahukah kamu berapa banyak jebakan yang ada di bawah salju? Li Kingshan terbang menjauh. Salju di bawah kakinya berterbangan. Kakinya yang telanjang menggali jauh ke dalam tanah, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, jejak kekuatan melonjak dari telapak kakinya. Dia meminjam kekuatan ini untuk bergerak maju, berjalan seperti angin. Itu juga sangat stabil. Ketika mereka sampai di sisi lain gunung, hari sudah hampir senja, api unggun dinyalakan. Ketika orang banyak melihat mereka berdua kembali, mereka membungkuk kepada mereka. Yang Mulia, Presiden. Li Kingshan mengucapkan beberapa kata lagi yang memberi semangat. Sesampainya di tenda tengah, dia meletakkan keranjang di punggungnya dan bertanya, kita mau ke mana? Gu Yanying merangkak keluar dari keranjang dan meregangkan tubuhnya. Jika orang-orang di luar mendengar ini, mereka mungkin akan meledak sekarang. Raja Ksatria yang agung bahkan tidak tahu ke mana harus pergi. Huh, aku bukan Presiden. Apa gunanya memikirkan hal ini? Li Kingshan duduk dan mengambil anggur di atas meja. Dia menyesapnya dan meludahkannya. Dia berkata dengan samar, ada racun di dalam anggur. Asap menyengat mengepul dari tanah, menunjukkan intensitas racun. Dia masih terlihat acu-ta'acu, tetapi Gu Yanying lebih tidak puas karena dia tidak menjadi Presiden. Itu benar. Gu Yanying tersenyum tipis, yang membuat gigi Li Kingshan gatel. Gu Yanying mengeluarkan peta kulit domba dan menyebarkannya di atas meja. Ada ribuan mil ke selatan dari sini, yang diperintah oleh keluarga Ma, salah satu dari empat keluarga besar di dunia. Sudah diwariskan selama 200 tahun. Keturunan mereka menguasai setiap bidang tanah dan setiap tambang. Konon setiap daun mempunyai nama keluarga Ma. Kepala keluarga, Mas Singkong, berada di pelatihan Ki tingkat 9. Ada banyak master di bawahnya. Saya awalnya ingin bernegosiasi dengannya di kota kuda berderap. Ada banyak orang terpelajar di sana, dan novel Anda mudah disebarkan. Li Qingshan membanting meja. Persetan denganmu. Ini bukan Gritsia, dan kamu bukan Putri Dewa Lang. Kamu adalah penganut paham menyerah yang berhaluan kanan. Kompromi tidak akan membantu kita memenangkan revolusi, dan tidak akan membantu kita menyatukan kawan-kawan kita. Kamu benar-benar ingin mengatakan banyak hal aneh. Tapi kamu benar. Saya telah menerima begitu saja. Saat aku mencoba bermain sesuai aturan dunia ini, kita akan dipenuhi dengan celah dan terkekang di mana-mana. Lebih baik menyerang terlebih dahulu dan membuat mereka lengah. Itulah sebabnya target pertamaku ada di sini. Gu Yanying menunjuk ke suatu titik di peta tambang. Dan sejumlah besar penambang. Saya yakin mereka akan menyukai ide Anda. Mata Gu Yanying cerah dan bersinar. Kamu akhirnya mengerti maksudku. Li Qingshan sedikit mengangguk. Dunia ini pada dasarnya berbeda dari dunia kita. Keesokan paginya, salju turun lagi. Li Qingshan menggendong Gu Yanying di punggungnya dan memimpin kelompok itu ke selatan. Perjalanan itu penuh liku-liku. Hanya dalam beberapa hari, mereka mengalami dua kali longsoran salju. Jika bukan karena indrata jam Li Qingshan terhadap bahaya, dan jika bukan karena Gu Yanying yang terus-menerus mengamati medan dan membuat skenario terburuk, salah satu dari longsoran salju ini sudah cukup untuk mengubur sepenuhnya masyarakat mereka yang baru didirikan. Dunia Semua orang menyadari bahwa bencana sedang menyelimuti mereka, dan semangat mereka sangat rendah. Untungnya, Li Qingshan telah menggambarkan ini sebagai perjalanan melawan tatanan alam. Kalau tidak, kelompok itu akan hancur. Semua orang takut akan hal yang tidak diketahui. Meski begitu, pada malam terjadinya longsor pertama, beberapa orang memanfaatkan malam tersebut untuk melarikan diri. Mereka semua dikejar oleh pelindung kiri dan kanan dan dipenggal. Baru pada saat itulah tren berhenti. Pada malam kelima, rombongan sampai di tempat tujuan. dikelilingi oleh pegunungan dan dikelilingi oleh tambang besar dengan radius 10 mil. Ada deretan rumah di tambang, seperti kota kecil. Penambang yang tak terhitung jumlahnya keluar masuk tambang seperti semut. Mereka menggunakan segala macam mesin sederhana dan kasar untuk menggali biji dari pegunungan. Kemudian, mereka mengambil batu bara dari dalam tanah dan melemparkannya ke berbagai macam senjata. Akhirnya, mereka mencapnya dengan Pegasus Mark dan membawanya keluar dari tambang melalui sungai. Li Qingshan melihat bendera Pegasus yang berkibar tertiup angin di atas tambang dan berkata kepada Gu Yanying, kami juga ingin membuat beberapa bendera. Dia menoleh dan memberi isyarat kepada pelindung kiri dan kanan, pergi dan jatuhkan ini. Jangan bunuh siapapun, saya akan mengadakan dengan pendapat publik malam ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam audiensi publik, tetapi bagi para pendekar pedang, mengambil alih tambang semacam itu adalah tugas yang sangat sederhana, dan mereka hampir tidak menemui perlawanan yang layak, terutama bagi pelindung kiri dan kanan, tidak ada seorang pun yang cocok untuk mereka. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat pengaruh keluarga Ma, tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim master tahap ke sembilan siantian untuk menjaga tambang ini, dan pelindung manapun dapat dengan mudah membongkar kekuasaan keluarga Ma di sini. Apakah Anda memperhatikan bahwa energi spiritual di sini jelas sangat lemah, tetapi kekuatan mereka tidak lebih lemah dari praktisi ki dari sembilan wilayah? Faktanya, mereka bahkan lebih kuat, kata Li Qing San. Sepertinya inilah perbedaan antara dunia besar dan dunia kecil. Ini seperti perbedaan antara tanah dan air. Airnya lebih cenderung beriak, tapi untungnya, kalau riaknya lebih kuat, akan sulit. Kata Gu Yanying. Perbedaan mendasar antara dunia ini dan sembilan wilayah adalah kekuatan seseorang belum sepenuhnya melampaui kekuatan suatu kelompok. Jika itu berada di sembilan wilayah, gabungan semua manusia tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun Li Qing San. Namun di dunia ini, ada kemungkinan lain. 1189 Dentang-dentang-dentang-dentang Menara lonceng berbunyi dengan cepat, dan para penambang berwajah pucat mendongak. Ini adalah bunyi bel pemanggilan, yang sudah lama tidak berbunyi. Sebuah platform kayu telah dibangun di alun-alun pusat kota. Itu adalah tempat diadakannya pertemuan berskala besar. Selama festival, orang bahkan bisa datang ke sini untuk mendengarkan pertunjukan besar. Saat ini, platform itu terang-benderang. Sederet orang berlutut di peron dengan tangan terikat di belakang. Di sekitar mereka ada sekelompok pendekar pedang yang diam, bayangan mereka berkedip-kedip di bawah cahaya api, memancarkan aura pembunuh. Kamu berasal dari Villa Gunung Dewa Kera. Mengapa kamu menyerang kami? Apakah Raja Kera Putih memerintahkanmu melakukan ini? Seorang pria berpakaian mewah mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Beberapa saat yang lalu, dia dengan nyaman menikmati jamuan makan di halaman rumahnya, tetapi sekarang, dia telah menjadi seorang tahanan. Budidaya tahap kedua siantian sudah cukup untuk menguasai tambang ini, tapi bagaimana dia bisa melawan lebih dari sepuluh master siantian? Dia sangat familiar dengan nama beberapa di antaranya. Bahkan jika mereka datang ke kota kuda berderap, mereka tetap akan menjadi tamu. Jadi, bagaimana mereka bisa tiba-tiba menyerangnya? Itu bukan Raja Kera Putih, ini aku. Sebuah suara datang dari kegelapan, dan pria itu menoleh ke belakang dengan terkejut. Dua titik orannya kuning muncul dalam kegelapan, melompat ke peron. Para pendekar pedang menundukkan kepala mereka. Yang mulia. Mata pria itu melebar. Itu bukanlah Raja Kera Putih, tapi seorang pria kekar dengan lengan panjang sampai ke lutut. Dia tidak dapat mengetahui tingkat kultifasi spesifiknya. Pria itu berjongkok di depannya, memiringkan kepalanya, dan bertanya, kamu bosnya di sini. Siapa? Siapa kamu? Li Qingshan berdiri dan bertanya kepada orang banyak, apakah anda tahu siapa saya? Tidak ada yang berani menjawab. Mereka hanyalah penambang terendah. Bahkan seorang mandor kecil pun dapat mencambuk mereka sesuka hati, dan sekarang pemilik tambang yang tidak dapat dijangkau, ma, berlutut di sana dengan patuh. Saya Li Qingshan. Suara Li Qingshan tidak terlalu keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang. Dengan setiap kata yang dia ucapkan dan setiap lambayan tangannya, lingkungan sekitar perlahan-lahan mendidih. Beberapa ribu pasang mata menatap ke peron. Di bawah cahaya api unggun, pria dengan penampilan yang tidak biasa itu tampak memancarkan pesona yang menakjubkan. Dia menunjukkan jalan menuju surga. Seperti yang dikatakan Gu Yanying, orang-orang ini lebih menyukai idenya daripada para pendekar pedang. Dalam kata-kata Li Qingshan, mereka yang memiliki kepentingan pribadi jauh lebih tidak revolusioner dibandingkan kelas tertindas. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan massa dan mengandalkan mereka. Dari kerumunan ke kerumunan, para penambang kuat secara fisik. Namun, kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan batin yang paling dangkal. Ketika tambang itu runtuh, itu tidak cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Setiap hari, mereka hidup di ambang kematian. Di dunia di mana seni bela diri mendominasi, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Selain itu, teknik pedang keraputi adalah sesuatu yang bahkan para ahli terkemuka di Jianghu bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, suara-suara itu seperti gelombang laut, begelombang demi gelombang. Di platform tinggi, selain Li Qingshan, warna kulit semua orang berubah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka. Mereka merasakan gengsi seperti itu. Raja, Markis, Jendral, dan Menteri, apakah kamu punya nyali? Li Qingshan membuka tangannya lebar-lebar. Pahlawan raja, raja pahlawan, raja pahlawan, para penambang mengangkat tangan dan berteriak. Li Qingshan meraih tuan kuma dan melemparkannya ke kerumunan. Sekarang, aku akan menyerahkannya padamu. Kerumunan itu bubar. Inilah prestise yang didirikan keluarga Mas selama 200 tahun. Milikku, Tuan Ma ketakutan. Beraninya kamu, kota kuda berderap tidak akan pernah melepaskan pengkhianat manapun. Para penambang langsung marah. Kapan kamu membiarkan kami pergi? Saya terlalu lapar, jadi saya berburu rusak di hutan dan dikirim ke sini. Orang tua saya yang malang tidak punya siapapun untuk melayani mereka, jadi mereka mati kelaparan. Saya tidak melakukan apapun, saya hanya mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung seseorang yang bermargama. Daripada bekerja di sini sampai aku mati, lebih baik aku bertarung. Bertarung. Kerumunan itu menenggelamkan tuan kuma seperti arus bawah. Ceritanya yang melengking keluar dari arus bawah dan menembus langit malam. Para pendekar pedang merasa ngeri karena guru bawaan telah mati seperti ini. Li Qingshan tertawa. Dia meraih pria lain dan melemparkannya ke kerumunan. Pria itu berteriak di udara dan terkoyak dalam sekejap mata. Ceritan terdengar satu demi satu. Bunga dari daging dan darah bermekaran satu demi satu. Suasana di lapangan mencapai puncaknya, nyaris fanatik. Mereka yang diikat gemetar dan memohon ampun. Li Qingshan tidak menyayangkan siapapun. Dia seperti raja iblis neraka, menggunakan manusia hidup untuk memberi makan sekelompok hantu. Tapi dia juga seperti inkarnasi keadilan, mematahkan belenggu dan merevolusi dunia. Langit cerah, namun noda darah masih terlihat. Ada lebih dari selusin tungku pandai besi di alun-alun. Ribuan penambang berbaris dalam antrean panjang. Bau daging meresap ke udara dengan suara mendesis. Puluhan orang bergantian mencap besi solder panas di dada masing-masing penambang dan mencetak tulisan, dunia. Ini adalah bukti keanggotaan. Kemudian, mereka dapat menerima halaman, permainan pedang keraputi. Mereka yang belum menerima gilirannya merasa tidak sabar, sementara mereka yang menerima permainan pedang sangat gembira. Ini adalah permainan pedang yang tiada taranya. Biarpun hanya ada satu halaman, itu sudah cukup bagi seseorang untuk mencapai langit dalam satu lompatan dan menjadi master kelas satu. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka tidak perlu menambang lagi dan bisa berlatih secara terbuka. Selain itu, mereka tidak akan berlatih sendiri. Dikatakan bahwa mereka akan dibimbing secara pribadi oleh pemimpin masyarakat dunia. Ini adalah sesuatu yang diimpikan semua orang. Banyak dari mereka yang buta huruf dan tidak mengerti permainan pedang sama sekali. Tidak semua orang mempunyai kemampuan belajar tanpa guru. Di ruang terbuka besar di luar kota, semua orang memegang pedang besi standar. Mereka berbaris rapi dan mengayunkan pedang mereka satu per satu. Suasananya sangat meriah. Seorang pendekar pedang bertugas berlatih, sementara pendekar pedang lainnya berjalan melewati kerumunan untuk membimbing mereka. Di mata mereka, para penambang ini sangat kikuk. Mereka menggunakan pedang seperti cangkul. Tidak banyak dari mereka yang menarik, dan kebanyakan dari mereka melewatkan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Jika bukan karena dua sosok di lereng bukit tidak jauh dari sana, mereka pasti sudah mulai mengendur. Namun, ada juga orang-orang yang berwawasan luas yang berpikir, ini baru permulaan. Di antara begitu banyak orang, pasti ada beberapa orang yang berbakat. Bahkan jika orang-orang ini tidak bisa menjadi ahli, keturunan mereka akan memiliki peluang. King Shan, bagaimana kabarnya? Di lereng bukit, Gu Yanying berbalik dan bertanya. Dia mengenakan topeng elang perak, yang dibuat oleh ahli pedang terbaik di kota dalam semalam. Itu digunakan untuk menutupi wajahnya, yang merupakan orang nomor satu di dunia, sehingga nyaman baginya untuk bertindak. Ini langkah yang sangat bagus. Para penambang sangat disiplin dan patuh. Li King Shan mengangguk setuju. Tadi malam, Gu Yanying tidak diam. Dia telah menggambar banyak gambar baju besi dan panah dan memerintahkan pengrajin untuk membuat sesuai dengan gambar tersebut. Desain panah otomatis sangat indah dan praktis, dan bahkan pengrajin paling berpengalaman pun pun takjub. Tapi masalahnya ada pada pengerjaan sederhana dari armor tersebut. Armor tidak populer di dunia ini. Di Jianghu, itu hanya akan menjadi beban. Tidak hanya sangat merepotkan untuk bergerak, namun pertahanannya juga sangat terbatas. Setiap ahli gaya internal dapat memecahkan organ dalam dengan satu telapak tangan. 1190 Sehari kemudian, Gu Yanying memilih hampir 100 sersan dan 10 sersan dan memerintahkan mereka untuk dihukum. Jika satu orang melakukan kesalahan, seluruh unit akan dihukum. Dia juga memenggal beberapa orang untuk menegakkan hukum militer yang ketat. Bisa dibilang itu adalah hukuman yang berat, tapi itu mengubah suasana. Samar-samar terlihat seperti tentara. Semua orang tahu keagungan, yang pertama di dunia. Di malam hari, dia memerintahkan semua orang untuk pindah tempat tinggal dan mengubah kota itu menjadi kam militer. Dia juga menerapkan jam malam. Dia memerintahkan para pendekar pedang untuk berpatroli dan membunuh siapa saja yang melanggar jam malam. Langit baru saja gelap, dan kota sudah gelap gulita. Hanya sebuah perkebunan besar di tengah gunung yang masih menyala. Li Qingshan bersandar di pagar perkebunan dan menatap kekejauhan. Bukankah ini terlalu kasar? Kamu bisa mengendalikan hati orang dengan kebaikan dan kekuasaan. Kamu adalah pangeran yang sopan, jadi aku bisa menjadi orang jahat. Dan aku tidak bisa memenangkan hati orang sepertimu. Saya harus bergantung pada hukum untuk segera membentuk pasukan. Gu Yanying sedang berkonsentrasi menggambar panah otomatis. Hei, aku pemimpin spiritual. Aku juga harus memimpin pasukan. Tapi melihatmu menyedihkan, aku akan memberimu beberapa keuntungan. Terima kasih pangeran atas kebaikanmu yang luar biasa. Menurutku kaulah yang menganggapnya merepotkan. Gu Yanying berkata tanpa mengangkat kepalanya, saat tentara terbentuk, kamu tidak perlu terikat denganku lagi. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Hei, aku tidak sabar. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat bahwa dia masih mengenakan topeng elang perak. Dia berjalan mendekat dan membantunya melepasnya, kamu tidak perlu memakai pakaian ini di sini. Gu Yanying baru saja menyelesaikan pukulan terakhirnya. Dia menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, hanya kamu yang bisa melihat wajahku. Li Qingshan berkata sambil tersenyum, jika kamu melihat wajah seperti ini, tidakkah kamu ingin menikah denganku? Lihat saja, jangan merasa tidak puas. Suara Yuan Fei Fei terdengar di luar pintu, pangeran. Pemimpin, Fei Fei ada di sini. Masuk. Yuan Fei Fei mendorong pintu dan masuk. Dia membungkuk dan tersenyum, pangeran, mengapa kamu memanggilku? Apakah makanannya tidak sesuai dengan seleramu? Saya ingin tahu mengapa Anda tidak puas dengan saya. Gu Yanying tidak melihat ke arah Yuan Fei Fei saat dia dengan lembut mengeringkan tinta di kertas. Apa? Apakah ada racun dalam makanannya? Pemimpin, saya tidak bersalah. Bagaimana bisa hamba ini berani melakukan hal seperti itu? Yuan Fei Fei berteriak. Anda tahu betul bahwa saya tidak membicarakan hal ini hari ini. Itu tidak ada di makanannya, kata Gu Yanying. Kalau begitu, pelayan ini tidak tahu. Saya setia dan mengabdi kepada Presiden dan Yang Mulia. Saya harap Anda berdua dapat melihat detail terkecilnya. Yuan Fei Fei berlutut di tanah dengan wajah penuh emosi. Oh, dialah yang meracuni anggur itu. Li Qingshan mengenang. Saat itu, mereka baru saja meninggalkan gunung. Saya tidak ingin mempengaruhi moral. Dia tidak melakukan banyak penelitian. Lagi pula, aku sudah menjadi komandan elang putih selama bertahun-tahun. Ini jelas sekali. Kalau begitu bunuh dia, sikap Li Qingshan biasa saja seperti saat dia meminum anggur beracun. Ha, tidak heran Anda akan menunjukkan wajah Anda. Siapapun yang melihatnya akan mati. Itu hanya lelucon. Apakah kamu menganggapnya serius? Wajah Yuan Fei Fei menjadi semakin pucat. Dia semakin gemetar. Tiba-tiba, dia bersujud. Pelayan ini. Pelayan ini bingung sejenak. Tolong ampuni hidupku, Tuan Rumah. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya. Bergeraklah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Anda tidak bisa lepas dari kejaran pelindung kiri dan kanan. Hanya dengan membunuhku kamu akan mempunyai kesempatan untuk hidup. Begitu Li Qingxian selesai berbicara, cahaya pedang langsung menuju tenggorokannya. Wajah Yuan Fei Fei terlihat garang. Mati. Ilmu pedang omong kosong macam apa ini? Li Qingxian tidak terlalu memikirkannya. Saat dia mengucapkan kata, Anjing, tangannya yang besar telah mencengkeram leher Yuan Fei Fei. Cahaya pedang berhenti di depan Li Qingxian dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Lepaskan. Aku. Dengan sedikit retakan, Li Qingxian melepaskan tangannya. Mayat itu jatuh ke tanah. Dia masih penasaran mengapa dia meracuninya. Namun, hati seorang wanita sungguh tak terduga. Tidak perlu bertanya banyak. Kekuatanmu pulih dengan sangat lambat. Jangan biarkan aku melampauimu. Gu Yanjing tersenyum. Meskipun Li Qingxian telah membunuh Yuan Fei Fei dengan satu gerakan, seolah-olah dia sedang menghancurkan serangga. Kekuatan aslinya mirip dengan Yuan Fei Fei. Dia bahkan mungkin sedikit lebih lemah. Hanya saja gap keduanya dalam aspek lain terlalu besar. Saya akan segera mendapatkan kekuatan baru. Wajah Li Qingxian penuh percaya diri. Ketika dia memasuki mansion, dia merasakan ada harta karun tersembunyi di bawahnya. Malam itu, Fei Hong mengambil alih posisi kepala pengawas dalam negeri. Retak, retak. Sungai es yang menuju ke luar gunung berangsur-angsur mencair. Angin musim semi yang dingin juga menjadi lebih hangat. Kerumputan dengan keras kepala tumbuh dari bawah salju, menandakan datangnya musim semi. Ditambang, suara pertempuran membubung ke langit. Para penambang berlatih siang dan malam dan secara bertahap menjadi tentara. Niat membunuh semakin kuat. Gu Yanying telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama untuk memblokir berita tersebut. Namun, setelah sungai es benar-benar mencair, mereka harus mengangkut senjata dan biji yang terkumpul selama musim dingin ke sungai. Kemudian, mereka harus mengangkut kembali jatah dan penambang baru. Dengan cara ini, berita tidak akan bisa diblokir. Serangan balik keluarga maakan segera terjadi. Semua orang mengetahui hal ini, jadi mereka menjalani pelatihan yang lebih keras daripada menambang. Namun, bukan berarti tidak ada hiburan. Ali-ali berkumpul untuk menonton pertunjukan, mereka mendengarkan ceramah Li Qingshan tentang legenda Raja Keraputi. Dia secara pribadi naik ke panggung setiap hari dan menjelaskan teknik pedang yang rumit dan mendalam dalam manual pedang dengan istilah yang sederhana. Pada saat yang sama, dia mempromosikan filosofinya sendiri, mengapa kita bertengkar? Siapa musuh kita? Kemenangan revolusi yang tak terelakkan. Ini adalah jalan yang menentang surga. Setiap saat terjadi keributan. Bukan hanya keinginan rakyat yang bersatu, tapi juga secara diam-diam menghilangkan ketidakpuasan di bawah hukum militer yang keras, untuk mencegah ketegangan yang terlalu ketat. Setiap hari, sejumlah besar kemauan dikumpulkan ke dalam jimat ilahi ciptaan agung. Itu sepuluh kali lebih cepat dibandingkan saat mereka berada di vila. Sekarang setelah mereka keluar dari bahaya, Li Qingshan sangat ingin menyerang. Setelah sungai es mencair, inilah saatnya untuk menyerang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Seperti guntur di musim semi, suaranya menyebar ke setiap sudut tambang. Sungai es mulai mencair. Di ruang terbuka di luar kota, ribuan tentara berbaris dalam formasi. Semua orang mengenakan baju besi dan memegang senjata. Semuanya sunyi. Mereka sudah memiliki bentuk embryo tentara. Sebuah platform dibangun di tengah ruang terbuka untuk memberi penghormatan kepada jenderal. Di tengah suara pecahnya sungai es, Gu Yanying, yang mengenakan baju besi perak, berjalan menaiki peron selangkah demi selangkah. Suara dentingan armor yang bergesekan satu sama lain samar-samar menyatu dengan suara pecahnya sungai es. Sepasang mata elang yang tajam menyapu penonton, dan aura kejam raka muncul secara spontan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Tidak ada yang menyangka bahwa empat kata, orang nomor satu di dunia, mengacu pada penampilannya. Pada saat ini, sosok kuat tiba-tiba muncul dari kerumunan. Seolah menunggangi angin, dia melompat ke peron dalam beberapa langkah. Penonton langsung bersorak, melupakan keagungannya dalam sekejap. Mereka berteriak, Raja Ksatria. Orang yang datang adalah Li Qin Shan. Dia memegang tiang bendera di tangannya dan melambaikannya dengan kuat. Itu didirikan di peron. Bendera besar itu berkibar tertiup angin. Itu adalah kepala elang yang agak mirip dengan topennya. Mata semua orang tertarik dengan bendera besar itu. Bendera militer adalah jiwa tentara. Li Qin Shan menangkupkan tangan ke arahnya. Umum. Delapan kapten yang dipilih dari latihan bela diri tentara maju ke depan. Mereka berlutut dengan satu kaki dan menangkupkan tinju. Umum. Seluruh pasukan serempak berkata, Jendral. Dalam sekejap, aura agung berkumpul di tubuhnya. Itu berubah menjadi kekuatan besar yang memenuhi seluruh tubuhnya. Ini adalah cara yang digunakan kaum militer untuk mengumpulkan aura militer. Itu mirip dengan jimat ilahi ciptaan besar yang menggunakan kekuatan manusia untuk melawan kekuatan surga. Gu Yanying merasa sedikit bersemangat. Dengan dentang, dia mencabut pedangnya. Terima kasih.